Sasis bis MAN, bisa dibilang sebagai sasis bis dengan kasta tertinggi, dalam dunia perbisan di Indonesia. Hal ini karena dilihat dari besaran tenaga yang dihasilkan, serta harga dari sasis yang satu ini, masih berada paling atas, dan belum ada pesaingnya hingga saat ini. Sasis bis MAN R37, mulai dihadirkan di Indonesia pada tahun 2013, melalui PT Duta Putra Sumatra, yang menjadi perwakilan resmi penjualan sasis bis MAN di Indonesia. Bisa dikatakan, bahwa sasis MAN R37 yang berada di Indonesia pada saat ini, memang belum memiliki pesaing yang sekelas. Sasis bis Tronton Premium besutan Scania, Mercedes-Benz, serta Volvo, kelasnya masih ada sedikit di bawah sasis bis MAN R37. Spesifikasi dari sasis bis MAN ini sendiri cukup tinggi, untuk bis dengan 3 sumber roda. Sasis ini dibekali mesin dengan 6 silinder segaris, dan berkapasitas 12.419 cc, serta mampu mengeluarkan tenaga maksimal hingga 460 tenaga kuda. Hanya ada beberapa perusahaan otobis yang menggunakan sasis MAN di Indonesia, salah satunya adalah perusahaan otobis Nusantara, dan ada satu lagi perusahaan otobis Pelita Paradep dari Medan. Sasis bis MAN R37 dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung keselamatan yang sangat canggih dan mutakhir. Seperti kita tahu, di negara asalnya Jerman, produk-produk dari pabrikan MAN, sangat terkenal dengan teknologi untuk keselamatan dari penumpang. Ada satu hal unik dengan sasis bis MAN R37 yang sudah mengaspal di Indonesia, yaitu seluruhnya menggunakan bodi buatan karoseri Nusantara Gemilang. Model bodi City Liner Double Decker, digunakan untuk semua sasis MAN R37 yang sudah mengaspal di Indonesia pada saat ini. Sasis ini dibangun menjadi bis tingkat, dengan beban maksimal yang dibawa mencapai 25 ton. Bisa dibilang, sasis bis ini serba canggih, karena fiturnya kebanyakan sudah otomatis. Namun memang akhir-akhir ini, bis tingkat Nusantara dengan julukan Conqueror jarang terlihat, hanya sesekali saja bis ini muncul di terminal kudus. Bisa dikatakan memang bis dengan sasis MAN ini cukup langka di Indonesia, karena penggunanya memang tidaklah terlalu banyak. Bis dengan sasis MAN R37, saat ini banyak digunakan sebagai unit bis Transjakarta hingga sekarang, dan menjadi salah satu bis kota termewah di Indonesia. Untuk bis akap atau antarkota antarprovinsi, perusahaan otobis Nusantara asal kudus, dan perusahaan otobis Pelita Paradep asal Medan, masih menggunakan sasis premium MAN hingga saat ini.